Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Heripraktikto MSI, selaku dosen pengampu filsafat ekonomi. Yang saya hormati, mahasiswa S3, rekan sejawat S3 Pendidikan Ekonomi tahun 2021. Pada pagi hari ini, kami, saya, Ramadhan Prasetya Wibawa, dan rekan saya, Novi Marlena, ingin mempresentasikan makalah PPT kami terkait Filsafat ilmu dan studi desain, reduksi dan emergensi. Konsep dasar filsafat. Pengertian filsafat itu secara umum dapat dirumuskan pada tiga pernyataan penting. Di sini, filsafat dalam makna ideologi atau pandangan hidup. Itu sebagai contoh, itu adalah komunisme, liberalisme, hedonisme, dan lain-lain. Dan yang kedua, berfilsafat adalah berpikir. Dalam artian, tidak semua berpikir itu berfilsafat. Tetapi berpikir dalam arti berfilsafat adalah berpikir secara konsepsional dengan ciri radikal, universal, konseptual, konsisten, dan sistematik. Yang ketiga, filsafat dalam makna ilmu. Dalam makna ilmu, filsafat itu adalah salah satu jenis pengetahuan atau cabang ilmu yang mengkaji segala obyek sejauh mana dapat dijangkau oleh akal pikiran. Itu secara logis. Jadi, filsafat ilmu itu adalah salah satu bagian dari cabang filsafat pengetahuan atau epistemologi yang mengkaji hakikat atau kebenaran ilmu terutama berkaitan dengan landasannya itu meliputi ontologis, aksiologis, dan epistemologis, serta hubungan ilmu dengan jenis pengetahuan. Selanjutnya, untuk tugas filsafat ilmu. Dalam rangka mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah, maka harus dilaksanakan kemampuan untuk menguasai konsep yang mencirikan hakikat keilmuan. Di sini, konsep tersebut membedakan ilmu dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Filsafat ilmu di sini bertugas untuk mendudukkan ragam pengetahuan dengan segala ciri khas pada posisinya masing-masing. Lebih khusus itu dengan memetakan ilmu pengetahuan dalam keseluruhan pengetahuan manusia. Dengan demikian, itu akan terbuka kemungkinan untuk menganalisis kaitan ilmu pengetahuan yang lainnya itu dari kajian filsafat itu sendiri, seni, dan agama. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana cara kerja filsafat ilmu. Cara kerja filsafat ilmu pengetahuan itu melebihi sekedar uran tentang pelaksanaan teknis ilmu, tetapi juga sebagai suatu penelintian tentang apa yang memungkinkan ilmu itu menjadi dan berkembang. Cara kerja itu bertitik pada pangkal uran proses terbentuknya ilmu pengetahuan, sehingga pembentukan dan pengembangan ilmu-ilmu dapat diterangkan dan lebih dimengerti. Untuk sekarang ini, filsafat ilmu itu diorientasikan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan filsafat ilmu pengetahuan dalam peta filsafat secara keseluruhan dan secara khusus, mendeskripsikan bagaimana teori-teori ilmu pengetahuan, baik itu dari perspektif atau landasan ontologi, epistemologi, maupun dari aksiologinya. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Pada dasarnya, orang itu untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan itu melalui belajar atau studi. Di sini ada jenis studi secara lebih spesifik itu, ada tiga. Di sini melalui studi mistik, ini contohnya kalau kita itu fenomena yang ada, itu misalkan semedi, kalau zaman dulu ada ritual khusus, atau mungkin istihorah, atau merenung berdoa, itu merupakan adalah contoh studi mistik. Untuk studi filisafat, itu misalkan di sini diskusi, merenung berpikir secara kritis, tukar informasi, atau tulisan pemikiran. Di sini untuk studi sains, itu sebagai contoh, itu melakukan uji coba, trial and error. bertanya pada yang dianggap tahu, atau bisa melakukan kursus, sekolah, atau membaca buku sain, atau yang lain sebagainya, atau bisa melakukan observasi, dan riset untuk studi sains. Untuk selanjutnya, di sini diketahui bahwa dalam gambar ini, itu sangat jelas bahwa jenis pada studi mistik atau misteri, alat utama di sini meliputi hati atau rasa indera, wilayah obyeknya itu meliputi abstrak, supra logis, cara pokok memperoleh itu melalui renungan, atau ritual khusus yang saya sampaikan tadi, untuk kriteria kebenaran, itu yakin bisa empiris atau dan subjektis. Walaupun ini masih belum atau tidak rasional, ini untuk mistik atau misteri, atau di perteman sebelumnya, itu sudah dibahas dari kelompoknya, Bu Menik dan Bu Ita terkait metafisika. Di sini untuk selanjutnya, studi filsafat ini melalui otak juga, wilayah obyeknya abstrak logis, cara pokok memperolehnya melalui berpikir, untuk mencapai tingkat kriteria kebenaran itu logis dan koheren. Untuk sains, atau disebut pengetahuan ilmiah, itu meliputi indera dan otak. Wilayah obyek itu jelas di sini empiris, cara pokok memperolehnya adalah uji logika dan empiris juga, dan kriteria kebenaran, karena di sini empiris, jelas secara rasional. selanjutnya, landasan ilmu atau studi sains. Secara sederhana, ilmu itu dapat diartikan sebagai jenis pengetahuan yang rasional dan empirik. ilmu dalam arti sains dalam makna disiplin ilmu, itu yang memiliki pengetahuan dengan berlandaskan ontologis, aksiologis, dan epistemologis secara disiplin. disiplin dalam artian di sini adalah konsisten dalam batas wilayah kajian, itu atau ontologinya, konsisten tujuan dan nilai kegunaannya, atau aksiologinya, dan konsisten prosedur atau cara memperolehnya. Ini epistemologinya, yaitu dengan metode ilmiah. Filsafat dibagi dalam dua buah pertanyaan yang utama. Yang pertama, persoalan terkait dengan sains. Ini ada fisika, biologi, sosial, budaya. Kalau sains itu kan kaitannya ilmu pengetahuan. Kalau dulu itu kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, ada yang dijelaskan ilmu pengetahuan sosial. Di sini, sains itu mencakup fisika, biologi, sosial, dan budaya. Yang kedua, persoalan tentang duduk perkara ilmu itu tidak terjawab pada persoalan yang pertama. Ini adalah hal yang sangat mendasar dalam kajian dan diskusi ilmiah dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang satu, terjawab oleh filsafat. Dan yang kedua, dijawab oleh kajian filsafat sayan atau ilmu pengetahuan. Menurut Cornelius Benyamin, ini pengetahuan filsafat yang merupakan telah asistematis mengenai sains, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, praanggapan, serta letak dan kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Lain halnya dengan Peter Kaus, suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi sains apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Selanjutnya, filsafat sains itu mengandung koncepsi dasar yang mencakup bahwa sikap kritis, satu ya, sikap kritis dan evaluatif terhadap kriteria ilmiah. dua, sikap sistematis berpangkal pada metode ilmiah. Yang ketiga, ini sikapnya analisis objektif atas landasan ilmiah. Yang keempat, sikap konsisten dalam pembangunan teori serta tindakan ilmiah. Jadi ada empat konsepsi dasar yang mencakup dalam studi sains atau filsafat sains di sini. Lanjut. Hubungan antara filsafat dan sains, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari kebenaran atau hakikat. Dalam mencari kebenaran, sains itu menentukan sendiri tugas khas tertentu, memerlukan batas-batas tertentu, tetapi penyelidikan pikiran manusia yang selalu ingin tahu melalui batas-batas ini menuntut ke wilayah-wilayah baik itu sains. Dengan demikian, hal ini mengakibatnya munculnya filsafat atau filosofia. Berarti runtuhannya untuk perkembangan sekarang itu filsafat dulu baru setelah filsafat itu berkembang ke sainsnya. Namun hal ini keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama berpikir filosofi. Ada spekulatifnya dan berpikir impiris ilmiah. Ini perbedaannya. Yang kedua yaitu filsafat memberikan penjelasan yang mutlak dan mendasar. Sedangkan sains itu menunjukkan sebab. Sebab yang tidak begitu mendalam atau sekunder. Selanjutnya, obyek material dan obyek filsafat sains. Ini bisa dilanjutkan, Bu Novi Marlena. Ya, terima kasih Pak Ramadhan. Jadi saya lanjutkan berbicara terkait dengan obyek material dan obyek formal filsafat sains. Jadi yang pertama adalah obyek material. Obyek material di sini adalah obyek yang dijadikan sebagai sasaran menyelidiki oleh suatu sains atau obyek yang dipelajari oleh sains itu sendiri. Nah di sini ketika kita berbicara obyek material sains, berarti berkaitan dengan pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan ilmiah. Nah ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa menggali obyek material. Yang pertama adalah kita menggali tentang adanya kebenaran. Kemudian ada satu kepastian di sana. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan satu pengetahuan ilmiah kita harus melakukan secara objektif. Kemudian abstraksi, kemudian juga intuisi. Kemudian yang selanjutnya adalah obyek formal. Jadi obyek formal di sini berkaitan dengan asal-usul, struktur, metode, dan validitas ilmu itu sendiri. Jadi di dalam obyek formal filsafat sains, hakikat sains itu sendiri adalah filsafat sains yang mana dia lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar sainsnya. Jadi apa hakikat sains itu, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi sains itu bagi manusia. Itu kalau kita berbicara obyek formal. Kemudian riset. Riset sebagai mesin sains. Riset di sini sebagai suatu jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini dimaksudkan untuk menguji secara empirik suatu hipotesa yang didasarkan pada suatu asumsi yang logis. Jadi bisa disimpulkan suatu asumsi logis itu adalah satu pemikiran atau pernyataan filosofis atau pengetahuan filsafat yang mana itu dapat diproses menjadi sebuah sains melalui sebuah mesin metode ilmiah yang disebut sebagai riset. Kemudian kita berbicara reduksi. Jadi kalau kita berbicara reduksi, berarti di sini bagaimana segala sesuatu itu menghadirkan dirinya sendiri pada kita secara asli dalam batas ia hadir sebagaimana diri apa adanya. Jadi bagaimana keaslian itu dapat diperoleh. Menurut Hazard memberikan solusi dengan apa yang ia disebut sebagai reduksi. Di sini ada tiga konsep reduksi. Yang pertama ada reduksi fenomenologis, kemudian ada reduksi eidetis, kemudian ada reduksi transdental. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Di sini maksudnya adalah kita menyisihkan atau memfilter pengalaman pada pengamatan pertama. Jadi ketika seseorang punya pengalaman pribadi bersifat indrawi atau subjektif, perlu disisihkan dan disaring terlebih dahulu sehingga pengertian terhadap suatu obyek itu tidak terdistorsi oleh pra-sangka atau pra-anggapan ataukah pra-teori ataukah pra-konsepsi. Jadi kesan pertama yang kita lihat terhadap obyek itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Sebagai contoh mungkin kita berasumsi julek ketika kita melihat seorang cewek dia punya tattoo. Nah pasti kita akan pikirannya macam-macam, oh ini adalah orang yang tidak baik misalnya, ataukah ini dia punya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah di reduksi fenomenologis ini kita berusaha untuk menyisihkan atau kita memfilter sesuatu yang kita lihat dari pengamatan kita yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah reduksi eidetis. Di sini eidetis maknanya adalah intisari, jadi kita menyaring atau menempatkan di dalam kurung segala hal yang bukan eidos atau intisari. Jadi di sini, di dalam reduksi eidetis di sini adalah semua segi aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan itu dikesampingkan. Jadi di sini realitas yang dicari adalah struktur dasar yang meliputi fundamental dan semua sifat yang hakiki. Jadi sifat inti dasarnya itu yang kita cari atau kita maknai. kemudian yang ketiga adalah reduksi transdental. Di sini untuk reduksi yang ketiga ini berbeda dengan reduksi sebelumnya, yaitu dari reduksi eidetis atau intisari dan reduksi fenomenologis. Jadi ini berbeda. Kalau untuk yang reduksi yang ketiga ini, dia fokusnya pada si subyek itu sendiri. Jadi si subyek itu dihayati oleh kesadaran itu sendiri. Jadi supaya empiris diletakkan di dalam kurung mencapai subyek yang sejati. Jadi misalnya dicontohkan seperti ini. Dicontohkan misalnya ketika seseorang dia dibukul, namun dia dengan sadar tidak akan membalas pukulan itu. Jadi dia menghindari pukulan itu bukan dalam arti dia takut ataukah dia merasa terancam ataukah merasa dia kasian, karena ketika dia dipukul di tahapan transdental itu, dia bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi dia bisa sejatinya menjadi subyek dirinya sendiri, bahwa ketika dia dipukul, dia tidak akan membalas dengan pukulan itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berbicara emergensi. Emergensi di sini adalah maknanya bahaya, atau bahaya itu yang mengancam. Jadi maknanya adalah ketika seseorang itu dia memahami satu ilmu, ketika dia memahami satu ilmu secara berkelebihan, kemudian dia mendewakan atau mengakung-akungkan ilmu, maka dia bisa jadi mengendorkan apa kaitannya dengan dirinya dengan yang di atas, atau kaitannya dirinya dengan Tuhan. Jadi dia akan merasa sombong, dia akan merasa angkuh, sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan bahwa ilmu yang dia miliki, ilmu pengetahuan yang dia miliki itu bisa merebohkan dirinya sendiri. Padahal tujuan dari ilmu itu yang disampaikan tidak seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan filsafat sains, reduksi, dan emergensi. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silakan untuk bertanya, kita sambil berdiskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat menikmati.